Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di Pondi Tutorial Di video kali ini kita akan belajar Bagaimana caranya menampilkan Menu bar yang hilang di Microsoft Word Oke kita langsung saja ke caranya Yang pertama tentu saja kita buka dulu ya Microsoft Word nya Nah menu bar ini kita lihat tidak ada menu bar nya ya Dan ini biasanya disebabkan karena tidak sengaja kepencet Kalau tidak sengaja ya oleh teman kita dihilangkan menu bar nya Nah yang pertama kita lihat yaitu Disini ada tulisan File, Home, Insert, Design dan yang lainnya ya Nah disini ada tulisan ini apa enggak Nah kalau enggak ada nanti penanganannya beda ya Nanti kita bahas Kita bahas dulu cara menampilkan yang ada Tulisan Home, File dan yang lainnya ya Jika punya kalian tidak ada nanti kita bahas Nah kalau ini ada tulisan Home dan yang lainnya Nah sebenarnya ini menu bar nya tinggal kita klik saja Tapi ketika kita ingin menulis itu hilang ya Kita ke Design Kita ingin menulis hilang Nah biasanya kebanyakan orang itu tidak nyaman ya Atau tidak terbiasa ketika kita ingin ke View Misal kemudian melanjut nulis View nya malah hilang Nah sebagian orang itu tidak nyaman begitu Cara menampilkannya kalian cukup klik kanan Klik kanannya di tulisan ini ya Di antara tulisan ini jangan disini Kalau disini enggak muncul Di tulisan ini Nah selanjutnya hilangkan centang Ini ya Collapse Collapse nya kita hilangkan centangnya Nah maka Menu bar nya telah tampil ya semuanya Nah ketika kita klik disini juga tidak akan hilang ya Nah itu untuk cara yang pertama Dan yang cara yang kedua Coba kita hilangkan secara cepatnya Kalian bisa tekan ctrl Plus f1 Nah jika kalian tidak sangat cek pencet juga maka hilang Kita coba tekan ya ctrl Sama f1 Nah maka menu bar nya telah tampil Nah itu cara cepatnya ya Menggunakan ctrl plus f1 Nah itu caranya Cara mengatasi menu bar yang hilang Ketika disini masih ada tulisan Insert, Home, File, dan yang lainnya Nah jika punya kalian Tidak ada tulisan ini Nah caranya kalian ke File Kemudian ke Option Nah selanjutnya pilih yang Customers Ribbon ini ya Nah disini bisa kalian lihat Disini bisa kalian lihat menu apa saja Yang ada disana Nanti kita hilangkan ya Atau tampilkan Contoh disini kita Home Sama Insert kita hilangkan ya Dan perlu kalian ketahui disini Tidak ada tulisan File ya Tandanya File itu selalu ada disana Nah kita OK Nah maka Home dan Insert nya tidak ada ya Jika punya kalian tidak ada semua Nah maka tampilkan aja semua ya Kalian ke File Kemudian ke Option Pilih yang Customers Ribbon Nah centang apa yang kalian butuhkan Kalau saya biasanya gini Draw tidak ada Ini setelan dari saya nya begini ya Nah kalian tinggal OK aja Lihat Maka Home dan Design Insert nya telah kembali Nah itu cara menampilkan Menu Bar bagi kalian yang ketika membuka Microsoft Word Itu tidak ada ini ya yang lainnya Tulisannya Meskipun ini semisal tidak ada ya Kita coba lihat Insert sama Design atau Home nya Kita hilangkan Kita Option Kita coba Home sama Insert Hilangkan OK Nah menggunakan cara yang pertama Itu tidak akan berhasil ya Kita coba hilangkan centang nya Nah maka tidak akan kembali Jadi ketika kalian ingin mengembalikannya Harus ke File Ke Option Kemudian pilih Customers Ribbon Lalu centang yang kalian butuhkan Nah itu aja ya Cara untuk menampilkan menu Bar Yang hilang di Microsoft Word Baik itu yang masih ada tulisan Home Insert dan yang lainnya Atau menampilkan ininya menu ini Ataupun hanya menampilkan seperti tadi Agar ketika mengklik ini Ini tidak hilang ya Nah itu aja Jika kalian ada kendala atau masih bingung Silahkan tanyakan di kolom komentar Jika videonya lebih manfaat Jangan lupa Like, Comment, dan Subscribe-nya Terima kasih Terima kasih.